Tapi kalau naik mobil kayak gini, di belakang kita ada Porsche. Kita harus agak tancap gas nih ya. Oke. Karena mereka kebun di belakang itu. Dan mereka udah pakai lampu, jadi kita harus ke kanan lagi teman-teman. Kalau nggak ngamuk mereka. Halo teman-teman, hari ini kita akan mereview mobil Volvo kelas XC60. Dan di review ini, saya juga akan nyobain nyobain nyetir mobil ini dan kita ngerasain fiturnya apa aja ya. Terima kasih. Sekarang spesial, saya boleh nyoba mobilnya Mas Erick. Mobil Volvo, mobil kesukaan saya. Dan ini nyaman sekali teman-teman. Saya nggak tahu di Indonesia udah masuk apa belum. Ini seri XC60. XC60 ini yang ukurannya buat badan saya cocok banget besarnya. Jadi, wah, kerasa nyaman lah pokoknya. Dan spesialnya mobil ini, itu fall otomatis teman-teman. Jadi, ini saya nggak ngegas nih ya. Dalam posisi nggak ngegas. Karena kita ada tempomat namanya. Ini yang mengatur kecepatan dari mobil ini. Dan bahkan kita nggak perlu nge-rem teman-teman. Depan itu dijaga. Dia ada semacam, apa namanya, deteksi laser. Dia mengukur berapa jarak dari antara mobil ini dengan mobil depan itu. Dan dia menyesuaikan kecepatannya. Kerasa kan? Sekarang kita bisa nambahin menjadi 125 untuk menyusul mobil depannya. Kalau sudah tersusul, kita masuk ke kanan lagi, teman-teman. Wah, serasa main bumbum kar. Ini 120 terasa sekali ya. Dan ada GPS-nya lengkap. Dan karena kita ini di jalan tol ya, ceritanya. Jadi, GPS-nya nggak bunyi. Kalian bisa lihat juga di belakang ada... Apa namanya? Kaca panorama katanya. Panorama dah kalau dalam bahasa sininya. Itu bisa dibuka kalau musim panas. Dan, wah, kita bisa ngerasain sinar matahari. Dan cahayanya masuk ke dalam mobil. Inilah enaknya mobil ini, terang di dalam itu. Apalagi, ini mebelnya kan warnanya krim gitu ya. Jadi, sinar matahari itu kerasa banget di dalam sini. Kita bisa lihat kecepatan kita menurun. Karena ada mobil di depan. Dan seandainya ada mobil di samping, dia akan, ini, apa, nge-blink nih. Di sini, dia lihat sebelah kiri ada warna. Kalau misalnya ada mobil di samping, nah, nyala kan. Itu yang nandain kalau ada mobil di samping. Nanti lagi ada mobil. Ah, kita tahu jadi kita nggak boleh belok. Nah, sekarang kosong. Kita ambil kiri, awas, teman-teman. Jawol. Wah, lihat tuh kecepatannya bertambah. Wow. Bener-bener nyaman, teman-teman, kalau di sini. Saya dulu pernah ke Itali, itu pakai mobil Citroen. Terus, karena dia nggak, apa, dia manual gitu kan. Sembilan jam tuh terasa banget, teman-teman. Tapi kalau naik mobil kayak gini, uh, di belakang kita ada Porsche. Kita harus agak tancap gas nih ya. Tahin, tekips Porsche. Oke, karena mereka kebut di belakang itu. Dan mereka udah pakai lampu, jadi kita harus ke kanan lagi, teman-teman. Kalau nggak, ngamuk mereka. Wow. Itulah kenyamanan mobil ini, teman-teman. Teman-teman, sekarang kita ada di tunnel. Di tunnel. Bagus kan tunnelnya kalau di Europe. Ini, um, Kecepatan maksimalnya 100. Dan di sini, batas kecepatan itu harus bener-bener diperhatikan ya. Karena kalau misalnya kita nggak, kita sembrono gitu, lebih, apa, lebih cepat 10 kmh gitu misalnya. Itu langsung terlacak gitu. Misalnya ada kamera. Dan kita nggak tahu posisi kameranya di mana. Nah, kadang tersembunyi. Dan tiba-tiba kita dapat aja surat dari kantor pos gitu kan. Bahwa kita telah melanggar batas kecepatan. Kayak gitu, teman-teman. Dan tunnel ini lumayan panjang. Tapi bukan yang paling panjang ya. Di Swiss itu ada namanya tunnel Gotthard. Itu panjang sekali, teman-teman. 17 km. Nah, sekarang ini kita lagi ngutang-ngatik GPS-nya. Dan kita bisa perbesar. Bisa kita zoom. Dan kita bisa juga tahu di mana ada yang macet. Misalnya ada macet. Dia bisa dikelihatan. Dan sekarang kita lagi menuju Zürich. Memang ya. Oh. Kalian dengar, teman-teman. Itu tadi ada, apa namanya, alarm ya. Jadi, kalau saya nyetirnya terlalu ke kiri. Mobilnya berontak, teman-teman. Teman-teman, sekarang kita udah dekat ke kota Zürich. Yang kalian bisa lihat juga, ini di, apa namanya, GPS-nya. Dia bahkan detail ya. Ngasih tahunya bahwa kita harus lurus. Ini ada jalan-jalan belok. Karena jalan-jalan di Eropa memang sudah, ee... Sudah diambil semua ya. Oleh Google mungkin. Jalur-jalurnya. Dan kalian bisa lihat juga, di bawah sini, teman-teman. Di sini ada berbagai macam modus. Ada comfort, ada sport, dan ada advance. Ini menentukan, apa namanya, per mobil itu apa ya, bilangnya. Kalau comfort, itu dia nyaman sekali, dia empuk. Kalau ada lubang, itu lempuk. Kalau misalnya sport, itu agak, apa namanya, agak kenceng dia. Iya, this is... Advance is harder than sport. And sport is harder than comfort. Ini saya harus naikin kecepatan dulu. Kalau nggak, orang di belakang marah. Oke. Ini folksy. Oh. So, jadi teman-teman, di sini ada banyak fungsinya. Jadi kalau misalnya kita pencet ini, itu yang seperti, apa namanya, udah saya bilang tadi, mobilnya otomatis mengatur kecepatannya. Kita bisa setting, ini yang bisa di-setting, seperti teman-teman bisa lihat, itu kecepatannya 120 yang sudah saya setting. Kalau misalnya ini, saya bisa kurangi, jadi 115, ini bisa nambah. Nah, kita harus keluar, nih. Sebentar lagi, kita harus keluar, 1 kilometer. Sub indo by broth3rmax